Tribun News Today Jawa Bali dan 15 kota kabupaten Di luar Jawa Bali itu Akan selesai pada 20 Juli mendatang Namun berdasarkan rapat Kabinet terbatas atau ratas Yang digelar pada Jumat kemarin Kebijakan itu diperpanjang 11 hari Hingga 31 Juli mendatang Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan Kebijakan memperpanjang PPKM darurat itu Sudah diputuskan Presiden Joko Widodo Dalam ratas tersebut Dalam ratas itu Muhajir mengatakan Jokowi sudah menyampaikan bahwa Perpanjangan masa PPKM darurat ini Akan dipenuhi banyak konsekuensi Mulai dari upaya Untuk terus menyeimbangkan disiplin warga Atas protokol pencegahan penularan COVID-19, standar PPKM Serta pemenuhan bantuan sosial Bagi warga yang terdampak Meski begitu ia menyebut Pemerintah tak sanggup menanggung sendiri Biaya hidup masyarakat selama PPKM darurat berlangsung Karena itu ia mengajak masyarakat Untuk mau membantu warga miskin Dalam menghadapi pandemi COVID-19 Ia berharap inisiatif masyarakat Untuk saling membantu tetap terjaga Termasuk mengharap adanya dukungan Dari berbagai pihak Seperti institusi pendidikan Dan lain sebagainya Di sisi lain Muhajir juga mengingatkan Bahwa meski diperpanjang Atau diperketat sekuat apapun PPKM tak akan efektif Selama masyarakat belum memiliki Kesadaran untuk tidak melanggar Protokol kesehatan Polres Karawang masih menunggu Hasil laboratorium dalam pengungkapan Kasus vaksinasi tanpa menekan Plunger jarum suntik Yang baru-baru ini viral di media sosial Hal itu dilakukan untuk Membuktikan vaksin tersebut Berada dalam tubuh ataupun tidak Kaset reskrim Polres Karawang AKP Ollista Agengwi Caksana Mengatakan Pihaknya telah mengirimkan Sempel ketiga orang yang bersangkutan Dalam video viral tersebut Saat mengikuti vaksinasi di plus ke Semaswadas Teluk Jabai Timur ke laboratorium Ia menyebutkan Pengambilan sampel dilakukan dua kali Pasalnya pihaknya akan membandingkan Saat vaksinasi dua minggu Dan satu bulan setelah vaksinasi Karena antibody terhadap COVID-19 Tak langsung terbentuk Selain itu 12 saksi yang telah Diperiksa oleh polisi dalam pengungkapan Kasus dugaan vaksinasi COVID-19 Ollista menyebutkan Polisi juga telah mengamankan 29 vial botol vaksin Dan suntikan yang digunakan Untuk vaksinasi pada Senin 12 Juli Di Puskesmaswadas Termasuk data warga Yang divaksin pada hari itu Selain itu Petugas juga mengambil video Saat vaksinasi berlangsung Lebih dari 50 video diambil Ia menyebut Mayoritas identik Dengan vaksinasi Senin 12 Juli 2021 Ajang pencarian bakat X-Factor Indonesia Mulai menggelar audisi secara online Melalui aplikasi RCTI Plus Para calon peserta yang ingin Mengikuti ajang tersebut Bisa menggunakan fitur Hot Plus Untuk bisa mendapatkan kesempatan Beraksi di panggung X-Factor Indonesia Audisi online ini Akan berlangsung dua fase Fase pertama 14 Juli Hingga 15 Agustus 2021 Dan fase kedua Pada 6 hingga 19 Desember mendatang Kemudian fase kedua Dari 6 hingga 19 September mendatang Sekedar informasi Ajang pencarian bakat X-Factor Indonesia Pertama kali disiarkan langsung Di tahun 2012 oleh RCTI Dan menjadi ajang pencarian bakat Menyanyi terbesar di Indonesia Sederet musisi baru terlahir dari ajang ini Mereka adalah Fatin Shidkia Lubis J.B.N. Patty Dan Mika Angelo Serta masih banyak lagi Tahun ini X-Factor Indonesia Akan tayang kembali Untuk mencari Factor X Hal ini akan menjadi pintu gerbang Kesuksesan bagi para peserta Dan penggerak ekonomi kreatif Dalam industri musik Valencia Tanu Sudibyo Managing Director X-JTI Plus Mengatakan Bahwa ini menjadi kesempatan Bagi platform tersebut Untuk terus berkembang Dengan melibatkan Dalam berbagai ajang pencarian bakat Untuk kriteria calon peserta Minimal berusia 15 tahun Agar dapat mengikuti audisi online Dengan mengunggah video Melalui fitur Hot Plus Di aplikasi RCTI Plus Nantinya video yang digunakan Bisa berupa Acapella Minus One Cover Atau lagu ciptaan sendiri Serta dapat diikuti Baik solo maupun duo Dan juga grup Audisi semacam ini Sudah digunakan oleh Berbagai ajang pencarian bakat Di Indonesia Seperti Indonesian Idol Master Chef Indonesia Dan Rising Star Indonesia Dangdut Artis Raffi Ahmad Kembali menunjukkan Progres soal fasilitas Untuk para penggawa Rans Jilgon FC Melalui akun Instagram Pribadi miliknya Baru-baru ini Suamina Gita Slavina itu Baru saja memperlihatkan Bus yang bakal digunakan Untuk para pemain klub tersebut Terlihat dalam unggahan tersebut Raffi menunjukkan Potret hitam putih Dimana bus tersebut Masih dalam proses pengecatan Dalam keterangannya Raffi Ahmad pun Sudah tak sabar Untuk menggunakan bus itu Mendapatkan pertanyaan tersebut Suamina Gita Slavina itu Langsung menjawab Dan berjanji Untuk menyelesaikannya Unggahan Raffi Ahmad itu pun Sontak mengundang Banyak rasa penasaran Dari para rekan artis Dan penggemarnya Melalui kolom komentar Demikian tadi Empat informasi terkini Dan menarik Untuk kamu ketahui Jangan lupa Untuk terus mendengarkan Tribunews Today Hanya di Tribunews Podcast Spotify Dan Youtube Tribunews.com Ingat Tetap taati protokol kesehatan Dengan memakai masker Mencuci tangan Pakai sabun Dan menjaga jarak Hakim pamit Salam sehat Untuk semua Tribunews Today Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton